Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya vlog ayah dan Alhamdulillah sekarang Hari yang ke-14 ya Seharusnya saya udah ke rumah sakit lagi Nah hari ini isi saya ke rumah sakit lagi Dan Barusan di test swab lagi Alhamdulillah hasilnya Negatif Saya sengaja belum kesana karena Saya merasa belum fit ya Aduh gampang banget telah Jalan beberapa meter aja Alhamdulillah banget guys Jadi Yang dihantem itu adalah Ini nih Bagian dada Ketika orang sehat Lihat matahari ini mungkin Biasa ya Tapi akan menjadi luar biasa ketika Saya ini sakit Seperti sekarang Ini berjemur seperti ini tuh Aduh luar biasa Ini menjadi sumber energi ya Makanya Untuk yang Kena covid itu Diharuskan berjemur tuh Karena memang Untuk meningkatkan Imun tubuh Ini juga gak keurus nih Ini juga gak keurus nih Munga Ini yang Yang saya rasa Berat banget ketika Bernafas Isi saya sekarang Masih di rumah sakit Sudah di tes Swipe lagi Terus Mau periksa gigi Kasian Isi saya jalan sendiri Saya gak kuat Nyetir Jangankan nyetir ya Jalan beberapa Meter aja Dari Dari sini Kesini aja Udah ngos-ngos Apalagi Sampai bawa mobil Aduh Ini himbawan Ini himbawan Buat teman-teman semua Kalau misalkan kalian Kena covid Itu jangan Melalaikan Yang namanya Masukan Makanan Ya Nah saya ini Kemarin Sebenarnya bukan Melalaikan Tapi karena memang Lidah Hidu Itu tidak Berfungsi Dengan baik Dan sekarang Berat badan saya Susut 10 kilo Dalam 14 hari Hilang 10 kilo Jadi untuk Untuk Punya berat badan Menurunkan berat badan Maksudnya Gak harus diet Dietan lagi Nah Ngomong kayak gini aja Nih saya Harus Jedak Dan saya Handulillah Udah Habis tabung Oksigen Udah Habis Satu tabung Luar biasa Covid itu Memang Apa namanya Mengganggu Banget Mengganggu Segala Galanya Saya ingin Makan Enak Udah Dua Minggu Ini Gak Gak Ada Makanan Satupun Yang saya Punya Terasa Enak Cuman Usu saya Ngancam Terus Karena saya Takut Jarum Suntik Katanya Kalau kamu Gak Makan Saya Bawa Ke rumah Sakit Waduh Baru Tapi Ya Itulah Jadi Saling Men-support Antara Suami Dan Istri Dan Kebetulan Alhamdulillah Istri saya Lebih Apa namanya Semangat Untuk Sehatnya Lebih Dari Saya Saya Untuk Berjemur Kesini Aja Nih Udah Beberapa Hari Kemarin Saya Enggak Berjemur Karena Badan Saya Loyok Banget Tapi Alhamdulillah Sekarang Maksa Dan Kalau Sudah Berjemurnya Enggak Mau Berhenti Padahal Panas Ini Aduh Terima Kasih Banyak Buat Teman Teman Semua Yang Sudah Men-support Saya Ada Ada Yang Ngasih Obat Obatan Doanya Terutama Teman-teman Yang Berada Di Mekah Sampai Mendoakan Saya Di Masjidil Haram Ini Suara Saya Benar-benar Hilang Separuh Alhamdulillah Saya Nikmati Aja Nikmati Di Saat Badan Saya Terkena Covid Dan Ini Menjadi Suatu Pengalaman Yang Sangat Sangat Berharga Betapa Tak Ternilainya Ketika Kita Sehat Makanya Selagi Sehat Itu Masih ada Dalam diri Kita Kita Itu Harus Menjaganya Karena Sehat Itu Nikmat Sekarang Saya Mau Makan Telur Goreng Pun Gak Enak Alhamdulillah Anak Istri Semuanya Udah Oke Udah Udah Negatif Tinggal Saya Karena Saya Untuk Makan Susah 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 Aduh Sampai Gemeter Gini Guys Ini Matahari Sekarang Benar Benar Panas Alhamdulillah Guys Segitu Aja Dulu Untuk Video Ringan Saya Hari Ini Mudah 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 Mudahan Video Ini Bermanfaat Dan Bisa Menghibur Teman Teman Semua Jadi Saya Mohon Maaf Belum Bisa Kemana Mana Ya Karena Memang Saya Gak Boleh Kemana Mana Dulu Saya Harus Memikirkan Diri Saya Dan Orang Lain Karena Bahayanya COVID Itu Ketika Datang Sama Orang Yang Punya Penyakit Bawaan Dijamin Guys Tiga Hari Juga Bakal Geletak Saya Gak Punya Penyakit Bawaan Sampai Habis Tabung Oksigen Sabtu Alhamdulillah Mungkin Secara Perlahan 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 Akan Lebih Membaik Lagi Dan Insya Allah Saya Produktif Lagi Untuk Bikin Konten Selanjutnya Terima kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh